Seperti video tadi itu ya teman-teman cara pemasangannya Jadi teman-teman semua yang kurang paham dengan video saya Dan subscribe dulu channel ini Aktifkan notifikasi loncengnya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update video terbaru dari channel video Teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Rudy Productions Nah malam ini saya akan memberi contoh atau memberi tahu kepada teman-teman semua Baru pemula cara memasang jiroji atau lidi Berbentuk bulat pada rengkek reok ini ya teman-teman Yuk simak terus ya video ini sampai selesai Dan subscribe channel ini Aktifkan notifikasi loncengnya Like atau share ke sosmed teman-teman semua masing-masing Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Yuk simak terus video ini Ke langkah cara pemasangannya Nah langkah awalnya Begini ya teman-teman caranya Jadi teman-teman semua harus paham dengan pemasangan ini Karena pemasangan ini sangat butuh ya teman-teman Nah seperti ini ya Ini mulai dari pertama disini Teman-teman harus menyiapkan Metran atau mengukur lidinya Lingkaran ini harus sama ya teman-teman Nah harus sama Harus sama Biar nanti kelihatannya itu bagus Jadi saya mencontohkan Yang tahap keduanya ya teman-teman Lidih ini pertama-tama itu harus taruh di ujung sini ya teman-teman Kita taruh di ujung sini Nanti teman-teman semua harus ini ukur berapa cm Harus sama ya teman-teman Karena kelihatannya itu biar bagus atau keren Nah langkah awalnya begini ya teman-teman Teman-teman ini harus menekuk bambu lidi ini ya Nah seperti ini ya Maaf ya teman-teman karena gak ada yang ngerekamin Jadi saya terpaksa ngerekam sendiri ya Maaf ya teman-teman abaikan suara di luar Karena disini masih keadaan ada tamu ya Ini harus ditempelkan disini ya teman-teman Nah seperti ini ya Nah seperti ini Jadi teman-teman semua Harus tiap lidi ini harus menyoretnya ya Menandai Pakai alat tulis pensil atau spidol ya teman-teman Biar nanti pemasangan itu Agar rapi Kelihatannya itu ya teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Kalau teman-teman mau Memasang jiroji atau lidi Rengkep Rengkep ini Cara pemasangnya seperti ini ya teman-teman Jadi teman-teman semua Sebelum memasang lidinya ini Teman-teman harus mengukurnya Rengkep ini terlebih dahulu ya Kalau teman-teman usaha Menteran Biar Jelas Entah berapa Labernya ini ke Posisi Sini ya teman-teman Nah coba ukur kembali Takutnya teman-teman itu kurang paham Nah ini saya ngambilnya 20 cm ya Tapi di bawah ini 20 cm Pokoknya teman-teman harus usaha Menteran Biar kelihatannya itu rapi Seperti ini ya teman-teman Nanti teman-teman Misal punya Kesenian budaya Kalau misal teman-teman itu Mau bikin Rengkep sendiri di rumah Ya seperti inilah Tutoriannya Cara-caranya Nah teman-teman Semua yang belum subscribe Disubscribe dulu ya Video ini Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar teman-teman semua Tidak ketinggalan update video terbaru Dari channel ini Cara pemasangannya seperti ini ya teman-teman Seperti ini Seperti Video tadi itu ya teman-teman Cara pemasangannya Jadi teman-teman semua Yang kurang paham Dengan video saya Dan subscribe dulu channel ini Aktifkan notifikasi loncengnya Agar teman-teman semua Tidak ketinggalan update video terbaru Dari channel Dibrodaksen Nah Saya ini cuma memberi contoh Kepada teman-teman semua Yang baru pemula Pembuatan Rengke Eriok Konorogo Jadi teman-teman semua Tidak usah Bingung Cara pemasangannya Lidih atau jeruji Pada Rengke Eriok Berbentuk Lidat Nah cukup disini aja ya Video saya Dan saya akhiri Dengan sebuah salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Kota Beraberak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya